Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan membuat satu buah mesin pemotong rumput yang bisa di charger Nah untuk dinamo DC nya atau motor DC nya disini saya menggunakan motor DC dengan tipe LS775 yang sudah saya downgrade Jadi bukan di upgrade tapi di downgrade Nah kalau teman-teman mau downgrade sudah saya bagikan tutorialnya di beberapa minggu yang lalu Silahkan teman-teman tonton supaya teman-teman bisa downgrade dinamo DC nya Nah untuk bahan-bahan selanjutnya disini saya sudah menyiapkan beberapa buah L Dengan ukuran setengah inci Nah untuk L nya ada sekitar 4 buah Dan ini juga ada satu buah pipa dengan ukuran setengah inci Yang akan kita gunakan untuk menyambung semua L nya ini teman-teman Dan satu buah pembagi yang cabang 4 seperti ini Dan ada juga satu buah pipa dengan ukuran 2 inci Nah ini lingkaran luarnya 2 inci yang akan kita gunakan untuk bodi atau casing motor DC nya Nah sedangkan untuk larasnya atau untuk stick nya disini saya menggunakan pipa yang berwarna hitam Dengan ukuran 3 per 4 inci yang seperti ini teman-teman sebagai pegangannya Nah supaya lebih jelas silahkan teman-teman simak terus tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Saya akan menonton! Terima kasih telah 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 menonton! semuanya inilah dia mesin pemotong rumput yang saya buat teman-teman hanya menggunakan motor DC LS755 dan 6 buah baterai litium kita sudah bisa membuat mesin pemotong rumput yang seperti ini oke ini keren sekali dan cantik sekali ya teman-teman mirip seperti buatan pabrikan dan disini sudah ada grip untuk handle nya jadi nyaman untuk dipegang teman-teman nah disini juga ada tombol RPM jadi kita bisa mengatur RPM nya nah seperti ini oke ini mantap nah sekarang tinggal kita pasangkan head nya atau kepala gerindanya disini saya membuatnya dari barang-barang bekas ya teman-teman kalau teman-teman membuat silahkan teman-teman buat sudah saya bagikan tutorial nya di beberapa video yang lalu dan disini di as nya juga sudah saya berikan cekungan supaya nanti bautnya ini bisa di kancing dengan kuat jadi tidak mudah terlepas ya teman-teman oke ini mantap sekarang tinggal kita kencangkan nah ini untuk mata pisau nya saya buat dari bekas besi plat ini bekas box DVD jadi tidak menggunakan mata pisau yang pabrikan disini saya menggunakan mata pisau yang saya buat sendiri kita kencangkan sekarang kita akan kencangkan menggunakan kunci nah ini dia kuncinya kita masukkan dulu kuncinya nah kita masukkan seperti ini setelah itu baru kita kencangkan bagian pengancingnya ya dari sini oke ini sudah kencang teman-teman sekarang sudah siap untuk kita uji coba coba saya akan on kan dulu oke ini mantap sekarang saya akan uji coba di luar rumah ya disini saya mulai dengan RPM yang kecil dulu setelah itu baru menggunakan RPM yang tinggi saya akan uji coba di luar rumah 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 selamat menikmati selamat menikmati dan mesin ini sangat cocok sekali digunakan untuk rumput di halaman rumah kalian teman-teman semoga video ini bermanfaat jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe terima kasih selamat menikmati